Oke teman-teman, rilis lagi config digicam lmc 8.4 laika r18 yaitu config pixel stabilizer v1 So, dengan adanya config ini, foto dari hp kalian akan lebih bagus lagi ya Akan lebih jernih, akan lebih stabil di mode videonya Oke, dan disini ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui untuk aplikasi gcam serta confignya ya Dan disini untuk cara download, untuk cara install, dan cara pasang confignya ada di video ini ya So, jadi kalian simak dulu videonya dan patengin terus untuk hasilnya seperti apa Karena ini config spesial banget ya Oke, dan kita langsung aja ke tutorialnya setelah intro berikut ini Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah, cari gcam lmc 8.4 laika r18 Yang disini versi 18, klik disini Ini ke iklan, kalian klik kembali, lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini Nanti akan muncul seperti ini, kalian bisa langsung aja klik yang paling atas Yang kedua, ketiga juga bisa ya, kalau saya pakai yang atas ini Nanti otomatis ke downloadnya Oke, sebelum kita download untuk confignya Perlu diketahui untuk perbedaan config yup jpeg auto ya Untuk perbedaannya itu cuma disitu untuk menyesuaikan hardware support level di hp kalian ya Untuk cara mengetahuinya, kalian bisa langsung download kamera 2 probe atau kamera 2 probe Yang ini ya, ada di playstore, kalian bisa download Lalu kalian buka, nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP ya Biasanya yang JUP, kalau level full yang kedua ini itu cocoknya JPEG ya Selain itu kalian bisa pakai auto juga ya Atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan hp kalian Oke, kita langsung ke cara download confignya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Kita tunggu scanning file 15 detik Oke, kita tunggu ini sebagai contoh download config ya Lalu klik download file Diarahkan ke sini, kalian klik lagi kembali ya Lalu klik close yang di atas karena itu iklan Lalu pilih download Nanti otomatis confignya terdownload Oke, kita langsung aja ke cara pasang confignya Kita buka langsung aplikasi gcamnya Untuk perizinan kalian bisa langsung aja izinkan semua ya Lalu pilih download Lalu pergi ke pengaturan yang di atas Lalu pilih more setting yang ini Lalu pilih config setting yang ini Lalu pilih shape setting Lalu kalian bisa langsung pilih yes Kita kembali ke file manager Atau kita buka file manager Pastikan confignya sudah di download ya Oke, kita cari config yang sudah di download Biasanya di folder download Oke, kita pindahkan file config yang sudah di download Ke file lmc8.4 Lalu pilih tempel ya Ini sebagai contoh pemasangan config Oke, setelah itu Kalian bisa langsung aja buka aplikasi gcamnya Lalu ketuk dua kali di bagian ini Lalu pilih config Dan pilih infor ini sebagai contoh pasang config Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga Oke, teman-teman dan disini untuk confignya sudah terpasang ya Di aplikasi gcam lmc8.4 laika r18 Config pixel stabilizer p1 ya Oke, dan kita langsung aja shoot Dan ini untuk hasil dari confignya Oke, kita tunggu pemrosesan HDR plusnya sampai selesai Oke, nice ya Untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Secara juga gak oversaturated ya Untuk warnanya juga pas banget Enak dipandang ya Jadi kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi Oke, kita next ya Kita ke objek atau kita ke rasio 16 banding 9 Seperti ini Oke, dan kita langsung aja shoot Kita tunggu untuk pemrosesan HDR plusnya sampai selesai Oke, karena disini untuk HDR plusnya full Jadi untuk pemrosesannya agak lama ya Dan seperti ini untuk hasilnya Sangatlah bagus Detailnya juga ketangkap Journey juga agak oversaturated ya Untuk warna dari config pixel stabilizer p1 ini Oke, kita tambahkan 2x zoom Seperti ini ya Dan kita langsung aja jepret Oke, kita tunggu untuk pemrosesannya Dan finale untuk hasilnya seperti ini Oke, untuk hasilnya agak pecah sama sekali ya Dan ini untuk objeknya Gak ada efek gerak sama sekali Jadi bagus banget ya Untuk zoomnya juga bagus seperti ini ya Oke, kita next ya Dan masih di zoom 2x di lensa utama Atau di lensa tele seperti ini ya Dan ini untuk hasil dari confignya ya Sangatlah bagus Detailnya juga bagus Cerah juga agak oversaturated pastinya Oke, kita kembali lagi ke 1x zoom seperti ini Dan kita ke 0,5 atau ke lensa ultrawide ya Oke, dan ini untuk hasil dari mode lensa ultrawide di Gcam LMC 8.4 Dan untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus ya Untuk warnanya juga cakep banget ya Gak terlalu over di lensa ultrawide Atau di lensa 0,5 Oke, kita next ya ke mode video Dan di sini untuk resolusinya Full HD 1080p dan 60fps seperti ini ya Oke, dan kita langsung aja dimulai seperti ini Dan kita tunggu untuk hasilnya Ini tanpa gimbal sama sekalipun ya Dan ini murni pakai tangan saya tanpa gimbal Dan untuk hasilnya seperti ini ya Oke, dan ini untuk hasil dari mode video di Gcam LMC 8.4 Laika Air 8.8 Config Pixel Stabilizer P1 ya Dan ini untuk hasilnya Kalian bisa lihat Bisa tilai aja untuk hasilnya Oke, kita next ya ke objek yang seperti ini Dan kita langsung aja jepret Atau kita langsung aja shoot Dan ini untuk hasilnya ya Kita tunggu dulu untuk pemprosesan HDR plusnya sampai selesai Oke, nice ya untuk hasilnya seperti ini Dan ini untuk di Gcam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer P1 ya Untuk hasilnya sangatlah bagus Sangatlah keren seperti ini ya Oke, kita next ya ke objek yang seperti ini Dan kita langsung aja jepret Tanpa AWB dan JAWB nya non-aktif di samping kiri ini Oke, dan kita tunggu untuk pemprosesan HDR plusnya sampai selesai Dan ini untuk hasilnya seperti ini Untuk hasilnya cerah banget Detailnya juga ketangkat Jernih juga agak oversaturation pastinya Untuk warnanya juga pas banget Dan kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi ya Oke, kita tambahkan zoom 2x seperti ini di lensa utama Dan ini untuk hasil dari zoom 2x di lensa utama Gcam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer P1 ini Untuk hasilnya gak pecah sama sekali ya Untuk hasil dari config ini Oke, kita next ya Dan kita kembali ke lensa utama Dan kita langsung aja jepret Dan ini untuk hasil dari Config Pixel Stabilizer P1 ini Untuk hasilnya pasti sangatlah bagus Cerah juga gak oversaturation ya untuk warnanya Dan inilah untuk hasil dari config ini Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe